Salah seorang wisudawan pingsan saat wisuda Akbar dan Akbit Kamandrek Palopo. Kegiatan itu dilaksanakan di auditorium Sokotai Kota Palopo, Rabu 28 September 2022. Peserta wisuda itu pingsan setelah mereka dipersilahkan untuk menemui para orang tuanya. Tangis haru bercampur gembira, tak terbendung saat mereka menemui orang tuanya. Namun salah seorang wisudawan terjatuh dan pingsan akibat tak dapat membendung rasa syukurnya kepada kedua orang tua atas selesainya pendidikannya hingga dapat mengikuti wisuda kali ini. Para orang tua wisudawan pun yang hadir menyaksikan wisuda putra-putrinya saat itu sangat bangga kepada anaknya. Untuk diketahui sebanyak 12 peserta wisuda dari Akbar dan Akbit Kamandrek untuk tahun akademik 2022 yang berasal dari berbagai daerah. Acara ditutup dengan penyerahan bunga kepada ketua Akbar dan Akbit Kamandrek oleh salah seorang perwakilan dari orang tua wisudawan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, reporter Koran Seruya, Ayong Darman mengabarkan. Jangan lupa, terima kasih. Terima kasih.